Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Ambu membuat cumi bunting isi tahu telur Yang super nikmat dengan bumbu yang kental walaupun tanpa santan Juga disertai dengan tips agar cuminya empuk atau tidak alot setelah dimasak Nah yang penasaran tonton videonya ya Baiklah yang pertama siapkan cuminya kemudian dibersihkan Nah untuk kulitnya biar warnanya nanti putih bisa dibersihkan seperti ini Selain itu kita bersihkan dari tinta dan juga plastik yang ada di dalamnya Setelah dibersihkan lumuri dengan cuka atau jeruk nipis atau baking powder selama sekitar 5 menit Kemudian dibilas nah ini biar cuminya empuk dan juga tidak amis Nah untuk isiannya siapkan tahu boleh tahu putih seperti ini ataupun menggunakan tahu kuning Kemudian tambahkan telur Di sini Ambu menggunakan 2 butir telur atau bisa disesuaikan dengan banyaknya tahu Kemudian Ambu tambahkan juga irisan daun bawang Kemudian ditambahkan bumbu-bumbu seperti lada, garam, kaldu bumbu Nah untuk garam nanti disesuaikan dengan tahunya apakah tahunya sudah asin atau belum Kemudian diaduk-aduk seperti ini sampai tercampur rata Dan jika mau bisa ditambahkan juga dengan tepung tapioca agar lebih kenyal hasilnya Atau ditambahkan dengan bumbu-bumbu yang lain Jika sudah siap kita tinggal isikan isian tahu tadi ke dalam cumi yang sudah dibersihkan Isi cumi dengan tahu jangan terlalu penuh setengah atau tiga per empatnya saja Karena kalau misalnya terlalu penuh nanti ketika dimasak cuminya akan pecah Kemudian ujungnya bisa kita sematkan dengan menggunakan tusuk gigi Nah untuk bumbu yang dihaluskannya siapkan bawang putih, bawang merah, kemiri, kemudian kunyit, jahe, lalu cabai merah Nanti sesuai selera cabai merahnya dan juga tomat Nah semuanya ini dihaluskan Dan untuk bumbu aromatiknya siapkan salam, serai yang sudah digeprek, kemudian daun jeruk dan juga lengkuas Jika bumbu sudah siap, siapkan wajan dengan minyak goreng Kemudian kita tumis bumbu halusnya Beserta dengan bumbu aromatik Tumis hingga mengeluarkan aroma yang wangi dan juga bumbunya ini benar-benar matang Salah satu kunci kenikmatan makanan berbumbu adalah Ketika memasak bumbunya ini harus benar-benar matang Ketika menumis bisa ditambahkan dengan air Lalu kita tambahkan dengan bumbu-bumbu seperti gula, garam, kaldu bubuk dan juga lada bubuk Salah satu tanda bumbunya itu benar-benar matang adalah Ketika ditumis, bumbunya terpisah seperti ini dengan minyaknya Nah kalau sudah seperti ini, ini menandakan bumbunya sudah benar-benar matang Nah ketika memasak cumi, kita masak dulu bumbunya sampai benar-benar matang Kalau sudah benar-benar matang, baru bisa ditambah air kembali Dan ditambahkan dengan cumi yang sudah diisi dengan tahu Nah masak cumi dengan waktu yang tidak terlalu lama Agar nanti cuminya tidak alat Nah untuk cumi ini memang ketika waktu memasaknya tanggung Itu akan menghasilkan cumi yang alat Jadi masak cumi sebentar saja sampai cuminya matang Atau jika ingin lama-lama sekalian dengan api yang kecil Nah selamat mencoba, semoga tayangan kali ini bermanfaat Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh